Taiwan membuat saya merindukan kampung halaman saya di Indonesia. Adanya bermacam ragam sejarah dan budaya yang memperkaya negeri ini. Saya sangat suka belajar di Taiwan. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar? Baik-baik semua? Baik, Alhamdulillah. Kamu lagi di mana? Kok kedengarannya rame banget? Alhamdulillah ada acar lembaran di sini. Oh gitu ya, baguslah nak. Jarang-jarang loh banyak muslim yang bisa berkumpul rame-rame gitu. Kamu ada makan enak hari ini? Ada dong, aku juga udah nyiapin juga loh kari kesukaannya Ibu. Wah, kebetulan banget. Ibu juga masak kari loh hari ini. Ada mie goreng, kari. Duh, aku jadi kangen masakan Ibu nih. Jah, kamu belajar baik-baik di Taiwan. Iya Bu, banyak tugas dari lab yang harus aku selesaikan. Hari ini banyak juga loh orang Indonesia yang datang. Dan juga yang datang bersama dengan keluarganya. Kedengarannya lucu juga ya. Udah mau libur nih. Tahun ini rencananya aku mau mengunjungi desa suku Aboriginal di Taiwan. Aku berharap bisa melihat upacara adat dan mengenal lebih banyak lagi budaya mereka. Banyak foto-foto ya kirim ke ayah dan ibu, pengen lihat. Siap Bu. Yaudah, Ibu mau siap-siap bareng dulu ya buat lebaran. Maaf ya Bu. Tahun ini aku belum bisa merayakan lebaran bersama keluarga. Tapi selama di Taiwan, aku punya banyak teman. Mereka perhatian banget sama aku. Aku juga mengunjungi banyak tempat menarik. Aku juga mendapatkan banyak pengetahuan di sini. Ketika pulang nanti, aku pasti akan berbagi cerita dengan Ibu. Nggak apa-apa. Yang penting kamu di sana, bagus-bagus sekolah. Selamat merayakan Hari Idul Fitri di Taiwan ya nak. Makasih Ibu. Selamat Hari Raya Idul Fitri juga buat Ibu. Ibu gimana kabarnya sama ayah di sana? Baik semuanya? Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Hehehe. 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 Hehehe.